RSUD Saweri Gading, Kota Palopo menerima kunjungan tim visitasi dari Rumah Sakit Universitas Wahidin Sudirohuso, Doma Kasar pada Kamis 11 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan RSUD Saweri Gading dalam memberikan layanan prioritas, khususnya dalam kategori kanker, jantung, struk, urologi kesehatan ibu dan anak atau KJSUKIA serta non-KJSUKIA meliputi tuberkulosis, diabetes melitus, dan gastrohepatologi. Tim visitasi dipimpin oleh Kepala Badan Pengawas Rumah Sakit Sesulawesi Selatan, Dr. Halik Saleh, dan disambut langsung oleh Direktur Utama RSUD Saweri Gading, Dr. Risma Yanti Amran Tanjung, didampingi oleh Direktur Administrasi Keuangan dan Bina Program, Haja Harmawati SKMMKES, serta Kepala Bagian Bina Program dan HUMAS serta Jajaran RSUD Saweri Gading, Bunaia. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat penting lainnya, seperti pelaksana tugas asisten bidang pemerintah Setda Kota Palopo, Kepala Dinas Kesehatan, serta Camat Bara. Dalam sebutannya, Dr. Risma Yanti menyampaikan bahwa RSUD Saweri Gading berkomitmen untuk memberikan pelayanan subspesialistik yang berkualitas kepada masyarakat. Ia berharap kunjungan tim visitasi ini dapat membantu meningkatkan mutu layanan di RSUD Saweri Gading. Jadi mengingat, RSUD Saweri Gading di Kota Palopo ini diberikan amanah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai lokus pengampuan layanan rujukan. Ini penting sekali, karena terdapat ada 10 layanan rujukan. Mengingat serata rumah sakit, diberikan serata madiah. Jadi diberikan serata madiah, berarti harus ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah sakit Saweri Gading ini. Kita dituntut untuk dapat memberikan pelayanan subspesialistik. Jadi bukan spesialist lagi, subspesialistik. Subspesialistik yang harus kita bisa berikan ke warga masyarakat Indonesia, khususnya Kota Palopo dan sekitarnya. Mewakili pemerintah, pelaksana tugas asisten bidang pemerintahan Setda Kota Palopo, Andi Poci, dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada tim visitasi dari RS Wahidin Sudirohu Sodomakassar di Kota Palopo. Diharap dengan adanya kunjungan ini, kedepannya dapat mewujudkan, tambahkan dan tingkatkan lagi yang harusnya 10 layanan. Namun saat ini terdapat 8 pelayanan yang tersedia di RSUD Saweri Gading, Kota Palopo. Kunjungan tim visitasi dilanjutkan dengan pemeriksaan dan diskusi terkait kesiapan RSUD Saweri Gading dalam memberikan layanan prioritas. Tim visitasi juga memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas layanan di RSUD Saweri Gading. Kepala Badan Pengawas Rumah Sakit Sesulawesi Selatan, Dr. Halik Saleh, mengatakan bahwa RSUP Wahidin memiliki tanggung jawab untuk membina rumah sakit lain di Sulsel, termasuk RSUD Saweri Gading. Dia berharap hasil visitasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan bagi RSUD Saweri Gading di masa depan. Terkait serana perserana tadi kalau SDM lumayan ya, terkait serana perserana memang nantinya masih perlu ada penambahan-penambahan yang ada terkait dengan ini. Tapi namun demikian kami akan mencek ulang lagi di lapangan terkait serana perserana ini. Karena ini juga penting, terutama nantinya yang paling penting lagi adalah di saat ada alat, serana perserana terkait dengan alat medis, itu maintenance-nya. Ini yang perlu dipikirkan, jangan sampai sudah ada alatnya, maintenance-nya diperhatikan alatnya rusak. Diharapkan dengan adanya kunjungan ini, RSUD Saweri Gading dapat terus meningkatkan kualitas layanannya dan menjadi rumah sakit rujukan utama di wilayah Sulawesi Selatan. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.